Ibu tahu, ikan-ikan yang sudah beku, makanya pernah saya bilang kan, kalau mau makan ikan, beli ikan, langsung dimasak, jangan dibekuin, kalau mau beli ikan beku, sekalian yang dari awal ikan itu dibekuin. Paham maksudnya? Jadi misalkan Anda pengen makan gurame nih, gurame, ya sudah pergi ke pasar, beli gurame seger, langsung masak, jangan dibekuin, kalau mau dapat freshnya ikan tadi, kecuali memang sengaja mau beli yang beku, ada kan sekarang pabrik-pabrik perusahaan yang memang bikin ikan beku, dari awal ditangkap ikan, langsung dibekuin, itu boleh itu, buat dicetok di kulkas. Gitu, tapi yang paling bagus apa? Ikan segar, kalau dapet, ya. Jadi cara kita, jadi thank you nih sekalian, jadi nanti ketika makan kayak beginiannya kita aman gitu loh, ya makan-makan. Sekarang itu, coba lihat betapa was-wasnya orang, subhanallah. Coba, kalau Anda yang baca postingan saya, berapa banyak kalau saya ngomong kunyi, pasti akan ada pertanyaan kunyi itu bikin rahim kering. Selalu begitu. Padahal, kalau bicara rahim kering, otomatis kan gak subur kan? Justru malah sebaliknya kan? Itu was-was orang nyaman sekarang. Ya, makan, oh nanti kalau saya minum madu gimana, gula darah saya naik, ya itu was-was kan, cemas kan? Bagaimana caranya? Ya tadi, perbanyak baik sangkanya, ya, perbanyak tadi kotak kebahagiaan, kotak rasa syukurnya, kotak-kotak baik sangka itu diisi lebih banyak daripada yang ininya, yang negatifnya. Ya, seperti itu. Sehingga nanti apa? Ya, makanan-makanan kayak begini ini, makanan seperti ini, memang kita makan karena fitrahnya kita ini sebenarnya. Ya, kelapa gitu kan? Minum air kelapa belum apa-apa sudah curiga. Memang kelapa dicurigain? Curigain. Ya, apa bentuk curigainya? Sering kan kalau orang bilang, kalau saya habis minum air kelapa kok lemes ya? Kan curiga. Apalagi itu, macam-macam lah gitu kan. Padahal, makanan-makanan seperti ini, Masya Allah ya. Ya, jadi berarti bagaimana caranya sekarang, jadi tadi dua kerugiannya kan tadi, emosinya buruk, makanannya buruk. Berarti counternya apa? Emosinya baik, makanannya baik. Jadi jadi makan-makan kayak begini, cara apa? Kita makan dengan baik sangka. Ya, tapi bukan tadi saya katakan ya, bukan kita melegalkan untuk makan yang tidak sehat. Boleh nggak? Boleh. Sekali-sekali yang namanya orang kilap, boleh lah. Ya, tapi kalau kilap tiap hari namanya doyan. Kalau kilap tiap hari namanya doyan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih.